Seperti yang mungkin Anda juga pernah sering dengar bahwa algoritm Instagram itu boleh dibilang sangat mementingkan namanya interaksi. Tapi kemudian jadi pertanyaan, yang mana cukup banyak orang juga akhirnya mencoba mengakali sistem Instagram di mana akhirnya membuat interaksi-interaksi tersebut dilakukan secara sengaja dari sekumpulan-sekumpulan orang. Tapi sebetulnya, apa sih sebenarnya dampak bagi sebuah akun yang melakukan metode-metode seperti ini? Dan ini adalah kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat kita sama-sama belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan seperti yang kita bahas dari awal dari video di mana kita akan sama-sama belajar tentang gimana sih sebetulnya dampak dari yang namanya mungkin Anda kenal sebagai Instagram Buddies ada juga sebagian yang menyebut sebagai engagement group ada juga yang lain juga menyebutkan bahwa ini aktivitas dari yang namanya Instagram Pods jadi cukup banyak menambahnya pada dasarnya sebetulnya sama yaitu sekumpulan orang yang boleh dibilang itu sama-sama melakukan aktivitas berinteraksi satu sama lain sehingga bisa mendorong yang namanya algoritma tadi agar jauh lebih optimal tapi seperti apa sih prosesnya? mungkin saya akan share juga pada Anda di layar ini Anda bisa perhatikan saat saya melakukan search yang namanya Instagram Engagement Group yang cukup umum di luar negeri gitu ya mungkin di Indonesia cukup dikenal sebagai Instagram Buddies gitu ya atau juga Instagram Pods itu adalah, kalau Anda perhatikan ya adalah jenis sekumpulan orang yang akan saling berinteraksi di mana mereka akan berkumpul bersama untuk saling bantu meningkatkan interaksi satu sama lain dari konten-konten yang ada di dalam grup tersebut tujuan utamanya tentu adalah untuk meningkatkan ya algoritma Instagram tadi karena menurut ya banyak pembelajaran juga dan tentunya memang sudah dikonfirmasi bahwa Instagram bekerja dengan yang namanya sistem perhitungan interaksi tentunya Anda bisa perhatikan bahwa yang namanya interaksi menjadi sebuah hal yang penting tapi pertanyaannya lah kalau Anda perhatikan dan mungkin Anda juga penasaran gitu ya seperti apa Instagram Buddies mungkin saya akan juga show pada Anda yang cukup populer di Instagram ini ya cukup populer di Telegram yang saya perhatikan Anda bisa lihat di sini adalah satu grup yang saya join gitu ya di mana di grup ini kalau misalnya Anda perhatikan itu cukup banyak orang yang melakukan interaksi gitu ya Anda bisa terbaca rules-nya misalnya gitu ya dengan klik start di bot ini Anda bisa perhatikan bahwa kita harus follow akun-akun tertentu kemudian kita akan dikasih list untuk berinteraksi dengan akun-akun yang lain dan seterusnya jadi ada yang mengkoordinasi dari aktivitas-aktivitas seperti ini dan aktivitas seperti ini memang cukup populer di Instagram sendiri terutama di sekitar tahun-tahun 2019-2020 gitu ya yang boleh dibilang memang ya cukup banyak orang yang akhirnya pengen ngakali sistem ini nah tapi saya akan juga share pada Anda sebenarnya dampak yang boleh saya bilang official dari Instagram sendiri pada pedoman komunitas yang diberikan Instagram Anda bisa perhatikan bahwa Anda bisa cek di pedoman komunitas Instagram gitu ya pada poin di bagian mendorong interaksi yang bermanfaat dan tulus Anda bisa perhatikan bahwa Instagram mengatakan bahwa bantu kami untuk bisa terwebes dari spam untuk tidak mengumpulkan suka, pengikut, atau frekuensi bagikan secara artificial nah sampai di sini Anda bisa perhatikan gitu ya kalau misalnya kita cek artificial adalah misalnya gitu ya Anda bisa perhatikan juga bahwa menurut dari Instagram bahwa artificial adalah sifatnya yang tidak alami intinya jadi yang sifatnya dibuat termasuk engagement group artinya gini saat kita bicara tentang engagement group secara keseluruhan ini hal ini bisa juga membuat risiko pada sebuah akun Instagram yang bisa dapat penalti dalam berupa satu gitu ya penalti dalam bentuk akun Anda atau postingan Anda bisa di ban gitu ya selain dari jenis postingannya juga jadi nggak terlihatan seperti natural dimana yang berinteraksi cuma orang itu-itu aja atau di aspek yang lain akan menjadi kesulitan yang sangat besar sekali untuk mengembangkan sebuah akun Instagram saat Anda nggak bisa lihat data secara real gitu ya karena data-data interaksi yang masuk ke dalam akun Instagram Anda nah itu basis utamanya datang dari yang namanya engagement group itu sendiri jangan sampai akun yang bertumbuh pada akun Instagram yang Anda ikuti Instagram badis tadi ternyata bertumbuhnya justru karena pertumbuhan Instagram badisnya yang akhirnya ya akun Instagram Anda mungkin bertumbuh gitu ya tetapi justru nggak bisa mencapai tujuan yang Anda harapkan misalnya kayak peningkatan penjualan peningkatan brand-brand yang baik dan banyak aspek lain artinya sekali lagi jangan sampai saat kita menggunakan yang namanya Instagram badis yang boleh saya bilang ya antara boleh atau tidak tentu balik masing-masing orang gitu ya saya nggak bilang bahwa ini nggak bisa meningkatkan algoritma tentunya meningkatkan ya karena kan secara ya suka tidak suka ya itu pasti naik ya namanya interaksi tetapi yang menjadi problem nanti kemudian hari adalah saat Anda menjadi bias saat melihat atau melakukan evaluasi data karena semua datanya similar karena basis utamanya adalah ya interaksi minimal terjadi pada engagement group yang Anda ikutin sehingga itu yang harus Anda boleh saya bilang hati-hati jadi ya terpas dari masalah akun Anda bisa diband sama Instagram gitu ya karena masalah yang jelas-jelas kita udah lihat bahwa ada peraturan hal itu saya sepribadi sangat menyarankan Anda tidak melakukan hal seperti itu untuk bisa mengembangkan akun Instagram dengan lebih baik gitu ya saran saya Anda coba pelajari dengan aspek-aspek yang lain dan kalau memang Anda suka dengan video-video seperti ini Anda bisa subscribe di channel ini Anda juga bisa pelajari video-video kita yang lain terkait dengan pembelajaran media sosial maupun Instagram lainnya kalau memang Anda punya pertanyaan terkait dengan topik ini silahkan tuliskan di komentar di bawah dan juga Anda bisa request topik apa yang mungkin Anda ingin dengarkan dan kurang lebih itu yang saya bisa bahas dalam video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati